Pendekar Binal Jili 17 Ternyata Siaw Sian Li Tio Ching sudah berdiri di luar dengan bertolak pinggang, katanya dengan sekata demi sekata, ku suruh kalian mencari orang, siapa yang suruh kalian minum arak di sini? Jantung Siaw Hai Ji serasa mau meloncat keluar dari rongga dadanya, namun sedapatnya ia menenangkan diri sambil mundur selangkah demi selangkah. Sudah tentu ia tahu orang yang hendak dicari Siaw Sian Li seperti apa yang dikatakannya itu adalah dia sendiri. Syukur waktu itu sudah malam, di dalam rumah ada sinar lampu, tapi di luar sangat gelap. Ia terus mundur menyusuri pojok tembok ke sana sehingga tiba di kandang kuda. Bukan cuma orangnya saja, tidak boleh terlihat oleh Siaw Sian Li, bahkan kudanya juga tidak boleh dilihatnya. Selakanya kudanya ini kuda putih, putih mulus mencolok. Tanah di pinggir kandang itu basah becek, cepat Siaw Hai Ji merauk dua genggam lumpur terus dilumurkan pada kuda putih. Kuda itu bermaksud meringkik, cepat ia menjejalkan secombot rumput ke mulutnya sambil menepuk kepalanya dan berkata perlahan, Sawi putih, janganlah bersuara. Habis siapakah yang suruh kau dilahirkan seputih ini, hakikatnya jauh lebih putih daripada Tisimlan. Sembari berucap tangannya terus, bekerja, hanya sekejap saja kuda putih sudah berubah menjadi kuda belang. Siaw Hai Ji merasa geli melihat hasil karyanya itu. Sisa lumpur pada tangannya itu segera digosokkan pada ekor kuda, lalu ia menyelingap kembali ke kamarnya. Kamarnya belum ada penerangan, namun Tisimlan sudah mendusin, kedua biji matanya terbelalak-laksana lentera. Begitu nampak Siaw Hai Ji masuk, mendadak ia cengkeram pundak anak muda itu dan bertanya dengan suara serak, Mana sepatuku? Sepatu Siaw Hai Ji menegas. Maksudmu sepatu kulit itu? Ya, jawab Tisimlan dengan tidak sabar. Sepatu itu sudah bolong, sudah kubuang keselokan, ucap Siaw Hai Ji. Tisimlan tergetar, serunya dengan suara terputus-putus, kau, kau membuangnya? Ya, sepatu butut begitu, diberikan kepada pengemis juga belum tentu dia mau, kenapa harus kau sayangi? Jangan khawatir, sudah kubelikan sepasang sepatu baru, sedikitnya sepuluh kali lebih bagus daripada sepatu bututmu itu. Tisimlan merontak turun dari tempat tidur dan berseru, kau buang kemana? Ayo lekas kita mencarinya kembali. Sudahlah, buat apa dicarinya lagi? kata Siaw Hai Ji sambil menarik tangan si nona. Ai, kau ini sungguh pantas mampus teriak Simlan dengan membanting kaki. Tahukah kau di dalam sepatuku itu ter-tersimpan? Tersimpan apa? tanya Siaw Hai Ji sambil berkedip-kedip. Iyalah barang, barang yang diperebutkan itu. Jiwaku hampir melayang lantaran mempertahankan barang itu, tapi kau malah membuangnya begitu saja, lebih baik. Oh, lebih baik aku mati saja. Barang itu? Bukankah kau bilang barang itu tidak berada padamu? Aku berdusta padamu, jawab Simlan, air matanya tampak berlinang-linang. Nah, kenapa kau berdusta? Akibatnya jadi membuat susah dirinya sendiri, ujar Siaw Hai Ji sambil menghela nafas gegetun. Ku buang sepatu itu sembarang tempat, aku pun lupa entah di mana tempatnya. Serentak Ti Simlan menjatuhkan diri ke atas tempat tidur dan tak dapat bergerak, hanya mulutnya saja bergumam, bagus, bagus sekali, kini segalanya telah tamat. Barang itu kan cuma sehelai kertas bekas saja, juga tiada artinya, kenapa kau mesti kehuakan dan cemas begitu, kalau kau jatuh sakit lagi bisa runyam lagi. Belum habis ucapannya, mendadak Ti Simlan melompat bangun dan menegas dengan melotot, dari, dari mana kau tahu barang itu cuma sehelai kertas saja? Jika yang kau maksud adalah kertas itu, maka sudah ku keluarkan dari sepatu itu, kertasnya sudah ku robek, bahkan berbau, bawikan asin. Serentak Ti Simlan menubruk tubuh Sio Hai Ji dan memukuli dada anak muda itu sembari tertawa dan berteriak, kau ini memang berengsek, kau sengaja, sengaja membuat kebuakan diriku. Habis kau yang berdusa lebih dulu padaku, jawab Sio Hai Ji dengan tertawa. Sebenarnya sudah ku duga barang itu pasti kau simpan di dalam sepatumu. Kau sungguh cerdik. Kau lebih cerdik, segala urusan tidak mungkin mengelabui mu, ujar Simlan. Tadi, tadi kau benar-benar membuatku kaget. Tapi barang itu akhirnya terjatuh di tanganku, kau tidak khawatir tanya Sio Hai Ji. Sudah berada di tanganmu, apa yang harus ku khawatirkan? ucap Ti Simlan sambil menunduk. Kau percaya padaku, tidak takut ku bawa lari? Tidak, tidak takut. Baik, aku pun takkan mengembalikannya padamu. Ya, biar ku berikan saja padamu, kata Simlan dengan suara lembut. Tapi, tapi kau pernah bilang matipun barang itu takkan kau berikan kepada orang lain tanya Sio Hai Ji dengan matlah, terbelalak. Kau, kau berbeda dengan orang lain. Entah mengapa, tiba-tiba Sio Hai Ji merasa bahagia, sekujur badan terasa bagai terbang dan seperti jatuh ke tengah gundukan kampas bergula atau arumanis. Tapi segera ia memperingatkan dirinya sendiri, awas, keng hai, arumanis itu berbisa. Segera timbul pula keinginannya untuk mengenyahkan Ti Simlan, cuma bagaimana caranya belum diketahuinya. Tadi kau ke mana? Tanya Ti Simlan kemudian dengan halus. Keluar. Malahan aku memergoki seseorang. Kau kenal orang ini, celakanya aku pun kenal dia. Hah, Sio. Sio Sian Li maksudmu Ti Simlan berjingkat? Ya, memang benar dia. Dia berada di mana sekarang? Bila kau membuka jendela, mungkin dapat kau melihatnya. Kaki dan tangan Ti Simlan menjadi dingin semua, katanya, jadi, jadi dia berada di luar, kati engkau malah enak-enakan bersendau gurau dengan aku? Sekalipun dia berada di sini juga aku tetap bersendau gurau. Ayi, kau ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Simlan dengan khawatir. Sekarang jalan satu-satunya yang paling selamat ialah angkat kaki, kita. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar suara orang membentak mengis di bagian depan sana, suruh buka pintu harus cepat kau buka, apa yang hendak ku lakukan bukanlah urusanmu. Menyusu lantas terdengar suara belang yang keras, agaknya daun pintu telah tiba berat. Sialan, hendak kabur pun tidak keburu lagi, kata Sio Hai Ji dengan gegetun. Wajah Tisin Lan menjadi pucat, katanya dengan suara gemetar, tampaknya Sio Sian Li membawa pembantu dan mulai memeriksa setiap kamar. Mungkin dia sudah mendengar bahwa kita berada di sekitar sini. Tapi sebelum jejak kita ditemukan, mungkin masih keburu jika kita lari melalui jendela, segera ia tarik tangan Sio Hai Ji dan mengajaknya melompat keluar jendela. Tapi Sio Hai Ji menggeleng, katanya, tidak bisa jadi, kalau sekarang kita lari melalui jendela, maka mereka pasti dapat menebak bahwa kita inilah orang yang mereka cari, dan kalau Sio Sian Li mengejar, betapapun kita tak mampu kabur lagi. Habis bagaimana baiknya tanya Tisin Lan khawatir. Jangan takut, aku ada akal, ujar Sio Hai Ji dengan tersenyum. Dalam pada itu dari jauh berkumandang pula suara jeritan perempuan, keluar, lekas keluar, kalian kawanan bangsat, kenapa tanpa ketuk pintu terus menerobos masuk. Haha, mungkin perempuan itu sedang mandi, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa, tampaknya sedikitpun dia tidak gelisah, seraya tertawa ia terus mengeluarkan sebuah kantong kain bersulam, warna sulaman itu sudah luntur, suatu tanda kantong itu sudah cukup tua. Apa itu tanya Sian Lan? Ini benda wasiat, kucuri dari seorang si Tzu, tutur Sio Hai Ji. Sambil bicara ia sudah mengeluarkan isi kantong yang terdiri dari satu tumpuk barang tipis dan lunak, agak likat, mirip kulit lumpia. Metle, di Sian Lan terbelalak, tiba-tiba ia tanya, apakah ini yang disebut kedok kulit manusia? Haha, tampaknya kau juga ahli barang Sio Hai Ji berseloroh. Lalu ia ambil dua helai dari tumpukan barang tipis tadi, katanya pula, lekas tanggalkan baju luarmu, sembunyilah di bawah kolong ranjang, lalu pakailah mantelku ini setelah dibalik, sekarang julurkan mukamu ke sini. Ketika Tisin Lan merasa mukanya nyas dingin dan merinding, waktu membuka mata, tahu-tahu wajah Sio Hai Ji sudah berubah tua kacaknya cuma tidak berjenggot. Hi, kau telah berubah menjadi kakek-kakek, mau tak mau Tisin Lan tertawa geli. Dan kau pun berubah menjadi nenek, kakek memang harus berjodohkan nenek, ujar Sio Hai Ji. Sementara itu suara orang-orang di luar sudah semakin mendekat. Namun Sio Hai Ji tetap tenang-tenang saja. Lebih dulu ia mengeluarkan secomet kumis dan ditempel di atas bibir sendiri, lalu mengeluarkan pula sebotol kecil bubuk perak dan ditaburkan pada rambutnya sendiri dan rambut Tisin Lan, segera rambut kedua orang menjadi ubanan tampaknya. Habis itu Sio Hai Ji mengeluarkan pula beberapa pensil yang berukuran tidak sama, entah tinta apa yang dipakai, segera ia menggores-gores wajah si Nona. Dalam pada itu suara orang-orang di luar sudah makin dekat, tampaknya sudah hampir berada di depan pintu kamar mereka. Kaki dan tangan Tisin Lan sudah dingin seperti es, badan juga gemetar. Namun tangan Sio Hai Ji tetap bekerja dengan tenang, bahkan ia sempat mendesis, jangan takut, kepandai yang ku menyamar ini biarpun belum sempurna, tapi untuk mengelabui mereka rasanya jauh daripada cukup. Kini tindakan orang-orang di luar sudah sampai di depan kamar mereka. Secepat kilat Sio Hai Ji meringkasi barangnya, sambil memayang Tisin Lan ia berkata pula dengan suara tertahan, mari berangkat, melalui pintu depan. Pin, pintu depan Sini Lan menegas dengan kaget, saking takutnya suara pun parau. Namun Sio Hai Ji tetap tenang saja, segera ia membuka pintu. Maka tertampaklah beberapa lelaki yang mukanya bengkak akibat ditempeleng itu tepat sampai di depan kamar, bayangan Sio Sian Liang berpakaian merah dan berpotongan tubuh ramping tampak ikut di belakang orang-orang itu. Tanpa mengangkat kepala lagi Sio Hai Ji lantas berteriak, wah, celaka. Tanpa sebab kenapa kau kelengar? Hai, cuon-cuon sekalian, tolong memberi jalan, aku harus cepat membawa bini tua ke tabib. Entah salah makan apa, mendadak biniku sakit keras, kalau tidak lekas dibawa ke tabib, mungkin aku harus siap membeli peti mati. Suara anak muda itu mendadak berubah serak sehingga mirip benar seorang kakek yang kelabakan. Sedangkan tubuh Tisin Lan menggigil ketakutan sehingga mirip pula nenek yang sedang sakit keras. Karena itulah beberapa lelaki kekar itu cepat memberi jalan dan menyingkir ke sana, agaknya khawatir ketularan penyakit menular, si burik terus menutupi hidungnya dan menggerundel, sakit mendadak di musim panas begini, besar kemungkinan kena pes, kalau tidak masakah menggigil begitu? Sembari berlagak kesal, si Yau Hai Ji berjalan lamban menerobos melewati beberapa orang itu. Tisin Lan hampir saja pingsan, kalau bisa sungguh ia ingin terbang saja melarikan diri. Ia pun tidak habis mengerti mengapa si Yau Hai Ji dapat berbuat setenang itu. Dengan susah payah akhirnya mereka lewat di samping si Yau Sian Li dan menuju ke halaman depan. Si Yau Sian Li memandang mereka dengan melotot, tampaknya tidak menaruh curiga apapun. Di luar dugaan, baru beberapa tindak mereka lewat di sampingnya, kering, mendadak si Yau Sian Li melolos sebatang golok yang tergantung diinggang salah seorang lelaki itu terus membacok belakang kepala si Yau Hai Ji sambil membentak, Memangnya kau dapat menipu aku? Sungguh sukmati si Melan serasa terbang meninggalkan raganya saking kagetnya. Tapi aneh, si Yau Hai Ji seperti tidak merasakan apapun, bahkan ketika golok itu sudah menyambar tiba dan segera akan membuat kepalanya terbelah menjadi dua, tetap dia tidak memberi reaksi apa-apa dan masih terus melangkah ke depan setindak demi setindak. Dan ternyata golok itu lantas terhenti ketika hampir mengenai sasarannya, kira-kira cuma dua-tiga senti saja di atas kepala si Yau Hai Ji. Diam-diam para lelaki kekar tadi menghela nafas lega, mereka sama membatin, rasa curiga budak ini sungguh amat besar, sampai kakek kriot begitu juga tak terlepaskan dari curiganya. Namun si Yau Hai Ji tetap berlagak tidak tahu apa-apa, ia langsung menuju ke kandang kuda dan mengeluarkan kudanya yang kini sudah ganti bulu itu, gumamnya, ai, kudaku sayang, nenekmu sakit, tapi aku pun tidak boleh meninggalkan kau. Gelisah hati Pisin Melan sungguh sukar dilukiskan, keringat pun membasahi bajunya, tapi si Yau Hai Ji ternyata masih memikirkan kudanya, saking dongkolnya sungguh ia ingin menjotos beberapa kali anak muda itu. Kini mereka sudah berada di jalan raya, selama itu Pisin Melan tidak tahu kera bagaimana dirinya bisa melangkah keluar, ia merasa sedang bermimpi, mimpi buruk dan menakutkan. Dalam keadaan setengah lingelung SIN Melan dinaikan ke atas kuda oleh si Yau Hai Ji, anak muda itu menuntun kuda dan berjalan dengan perlahan. Tentu saja isi nona bertambah ke labah kang, katanya, demi Tuhan maukah berjalan lebih cepat? Tidak boleh cepat, kata si Yau Hai Ji. Bisa jadi mereka sedang mengawasi kita, kalau cepat tentu akan ketawan. Lihatlah, malam seindah ini, pesiar kota dengan menunggang kuda, sungguh puitis dan romantis. Ternyata anak muda itu masih ada pikiran buat menikmati keindahan malam, Tisin Melan menghela nafas panjang. Sungguh ia bingung apa mesti menangis atau tertawa. Namun akhirnya jalan raya itu pun habis ditelusuri. Kini di hadapan mereka adalah jalan belukar, sinar lampu sudah jauh tertinggal di belakang mereka. Sekarang Tisin Melan baru merasa lega, katanya dengan tersenyum menggetir, Ai, kau ini, sungguh aku tidak dapat menebak hatimu terbuat dari apa. Hatiku si Yau Hai Ji tertawa. Aku memiliki segalanya, hanya tidak punya hati. Simlan menggigit bibir, katanya dengan tersenyum dan melirik anak muda itu, Tadi kalau golok itu benar dibacokan, tentu kepalamu sudah hilang. Sejak mula sudah kuduga bacokan itu hanya untuk menguji diriku saja, ujar si Yau Hai Ji dengan tertawa. Kalau benar dia mengenali diriku dan hendak membunuh, tentunya dia tidak perlu menggunakan senjata orang lain. Ya, memang betul, Simlan gegetun. Dalam keadaan begitu engkau ternyata masih dapat berpikir sampai hal-hal sekecil itu, sungguh engkau seorang ajaib. Apakah selama ini engkau memang tidak kenal apa artinya takut? Hahaha. Apakah kau kira aku tidak takut si Yau Hai Ji bergelak tertawa? Berbicara terus terang, waktu itu aku pun ketakutan setengah mati, di dunia ini hanya sebangsa orang gila yang tidak kenal takut. Dan sekarang kita akan kemana? Kemana saja boleh, toh tidak bakal dikenali orang lagi, hanya penyakitmu. Karena dibikin kaget tadi, aku keluar keringat dingin dan sekarang terasa sudah sembuh, kaki dan tanganku juga sudah bertenaga. Sungguh aneh bukan? Kau sudah dapat berjalan tanya si Yau Hai Ji. Dapat, kalau tidak percaya boleh ku turun dari kuda dan berjalan saja. Baiklah, coba berjalan, aku, aku pun mau berangkat. Tergetar tubuh Tisimlan, serunya, ap, apakah tamu? Bukankah kita sudah pernah berpisah? Cuma lantaran kau jatuh sakit, makanya ku rawat kau, sekarang kau sudah sehat, dengan sendirinya kita pun berpisah lagi. Tidak kepalang pedih hati Tisimlan, mukanya tambah pucat, tubuhnya mulai gemetar pula dan air mata pun bercucuran, katanya dengan parau, engkau, engkau benar, benar. Sudah tentu benar. Kau telah memberikan barang itu padaku, aku pun telah menolong jiwamu, hitungan kita menjadi lunas, siapapun tidak utang siapa-siapa. Air matah, Tisimlan bertambah deras, katanya dengan menggereget, apakah benar engkau tidak punya hati? Memangnya hati, hatimu telah dimakan anjing? Sekali ini tepat tebakanmu, kata si Yohaiji dengan tertawa. Kau, engkau, Tisimlan tak mampu melanjutkan, mendadak tangannya bergerak, dengan geregetan ia tampar anak muda itu. Sama sekali si Yohaiji tidak bergerak, ia pandang nona itu, katanya dengan hambar, untung hatiku sudah dimakan anjing, sungguh aku harus berterima kasih pada anjing itu, kalau tidak, bila hati lelaki tergenggam di tangan perempuan, wah, ku kira akan lebih baik dimakan anjing saja. Tisimlan menangis tergerung-gerung sambil mendeprok di tanah, katanya dengan terputus-putus, engkau, engkau bukan manusia, pada hakikatnya engkau bukan manusia. Sudahlah, sampai berjumpa pula, kata si Yohaiji sambil menarik bangun si nona. Apakah diriku ini manusia atau bukan, yang penting aku bukanlah si tolol yang dapat dipengaruhi oleh air mata perempuan, aku. Benar, engkau bukan orang tolol, engkau teramat pintar. Cuma sayang, pintarnya agak kelewatan demikian tiba-tiba seorang menanggapi dengan ketus. Dingin ada suara itu, tapi nyaring merdu, jelas sekali itulah suara si Yohianli. Seketika Tisimlan berhenti menangis, tubuh si Yohaiji juga tergetar, tapi sama sekali ia tidak berpaling, mulutnya tetap berkata dengan nada menyesal, airh, ibunya anak, apa yang kau tangisi, toh takkan mati. Ayolah lekas kita mencari tabib, kalau terlambat mungkin orang sudah tutup pintu dan tidur. Sudah habis belum ocehanmu demikian terdengar si Yohianli menjenek. Memang, penyamaranmu sungguh pandai. Saat ini kau memang harus mencari tabib, cuma sayang segenap tabib di dunia ini sudah tidak mampu menyelamatkan kau lagi. Si Yohaiji berdiri terpaku di tempatnya, Tisimlan juga mendekam di tanah tanpa berani bergerak. Apalagi yang hendak kau katakan tanya si Yohianli pula. Sekonyong-konyong si Yohaiji berpaling, katanya sambil terbahak-bahak, Hahaha, bagus, bagus. Akhirnya ketahuan juga. Tapi kira bagaimana kau mengetahui penyamaran kami ini? Bolehkah kau jelaskan? Waktuku bacok dengan golok, begitu keras sehingga samberan anginnya dapat didengar oleh orang tuli sekalipun, tutur si Yohianli sambil mengejek. Jika kau memang kakek sialan, tentu kau akan ketakutan hingga bergulingan di lantai dan minta ampun, mana sanggup melangkah seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Si Yohaiji berpikir sejenak, akhirnya ia berkata dengan gegetun, Ya, benar juga. Kiranya kau pun seorang pintar, jauh di luar dugaanku. Baru sekarang kau tahu, apa tidak terlambat ujar si Yohianli. Ah, tidak perlu kau bangga, betapapun kau juga pernah kutipu, ketika kau menyadari apa yang terjadikan juga sudah terlambat, kata Si Yohaiji dengan tertawa. Coba kalau aku tidak membawa beban seorang, entah sudah sejak tadi menghilang kemana, masakah akan kutunggu kedatanganmu? Si Yohianli ternyata tidak marah, ia menjengek pula, jika betul kau maha pintar, kini seharusnya kau mencari akal lagi untuk kabur, jika kau tidak punya akal, ini menandakan kepalamu memang tidak berguna, lebih baik dipotong saja. Untuk apa aku mencari akal? Ujar Si Yohaiji dengan tertawa. Apakah kau kira aku benar-benar bukan tandinganmu jika berkelahi sungguhan? Hek to mekar, kan cuma sungkan bergebrak dengankah seperti kata pemeluh, lelaki sejati tidak berkelahi dengan perempuan, maka aku. Belum habis ucapannya, tahu-tahu telapak tangan Si Yohianli sudah menyambar tiba. Gerak serangan ini biasa-biasa saja, tapi cepat dan aneh, kalau tidak menyaksikan sendiri sungguh sukar untuk dibayangkan bahwa di dunia ini ternyata ada orang menyerang secepat ini. Padahal waktu bicara, pandangan Si Yohaiji tidak pernah meninggalkan diri si Nona dan selalu waspada kalau mendadak diserang. Namun serangan yang jelas kelihatan ini betapapun toh sukar dihindarkan, dia hanya sempat mendungak sedikit. Tapi tidak urung mukanya terasa panas pedas, pipi tetap terserempet oleh jari si Nona sehingga mukanya seketika bertambah tiga jalur merah. Sementara itu serangan kedua Si Yohianli sudah menyusul tiba pula, cepat Si Yohaiji berteriak-teriak, berhenti, berhenti dulu. Lelaki tidak berkelahi dengan perempuan, berhenti. Si Yohaiji sudah berusaha mengikuti gaya serangan lawan secara sekusama, tapi tidak terlihat sesuatu bagian yang aneh. Setiap serangan dengan jelas dapat diikuti dan yakin dapat mematahkannya, tapi setiap kali selalu gagal, meski sudah berbagai gerakan ia gunakan untuk mengelak, namun selalu terasa konyol dan tetap tidak mampu balas menyerang satu kalipun. Jadinya dia hanya kebagian ditonjok si Nona belaka. Ti Simlan sampai melenggong menyaksikan Si Yohaiji dihajar Si Yohianli, pada hakikatnya ia tidak dapat melihat jelas gerakan serangan si Nona, yang tertampak hanya bayangan merah beserta kedua tangannya yang putih, benang putih yang menyelingap ke sana-sini itu laksana cambuk, dan Si Yohianli telah dihajarnya hingga melompat ke sana dan lari ke sini, kemanapun dia lari selalu diumber oleh cambuk itu. Ti Simlan juga tidak tahu di mana letak kehebatan ilmu pukulan Si Yohianli itu, cuma cepatnya memang belum pernah dilihatnya. Tangan Si Yohianli itu seolah-olah tangan si Luman, kalau tidak mana bisa secepat itu. Si Yohaiji benar-benar kewalahan, ia merasa si Nona seperti mempunyai belasan tangan, yang satu terhindar, yang lain tiba pula, sampai bernafas pun tidak sempat. Akhirnya pandangan Si Yohaiji menjadi kabur, kepala menjadi pusing, mendadak ia berteriak-teriak, Hei, berhenti, berhenti dulu. Kau sudah terkena racunku, kau, dia bermaksud menggunakan akal lama, tapi Si Yohianli tidak mau terjebak lagi dan masih terus menyerang. Ti Simlan menjadi cemas, namun apa daya, tubuh sendiri terasa lemah lunglai dan tidak sanggup membantu. Si Yohaiji sudah mandi berkeringat, kembali ia berteriak, Hei, kau tidak percaya akan racunku, tahukah kau betapa lihainya racunku ini? Hektometer, di bawah tanganku boleh dikatakan di dunia ini tiada seorang pun yang sempat menggunakan racun pula, apalagi kau setan cilik ini, memangnya kau ingin menipu aku lagi. Huh, jangan mimpi demikian jengek Si Yohianli. Aku tidak bohong, teriak Si Yohaiji pula. Aku, klok, mendadak ia kena digampar dengan keras sehingga tubuhnya mencelak jatuh ke sana hingga terguling-guling. Heiji, kau, kau, seru Simlan khawatir. Tak terduga, cepat sekali Si Yohaiji sudah melompat bangun pula, setelah mengusap darah yang merembes dari mulut, dengan tertawa ia berkata, jangan khawatir, ia takkan memukul mati diriku. Asalkan dia tak dapat memukul mati aku, maka aku pasti dapat merobohkan dia. Hektometer, bagus, aku justru ingin tahu betapa kerasnya tulangmu jengek Si Yohianli. Sembari bicara ia terus menerjang maju pula dan sekaligus melancarkan beberapa kali pukulan. Sungguh, gaya pukulan Si Yohianli itu tiada sesuatu yang istimewa dan juga tidak tergolong keji, soalnya cuma teramat cepat, begitu cepat sehingga lawan tidak diberi kesempatan sama sekali. Dan kalau lawan tidak sempat balasan menyerang, lalu Kero bagaimana dapat mengalahkan dia? Si Yohaiji menggereget, ia menjadi nekat, ia pikir apapun juga harus balas menghantam dua-tiga kali. Ia incar suatu kesempatan baik dan segera memukul dengan mati-matian. Tak taunya baru saja dia melancarkan pukulan, sementara itu tangan Si Yohianli sudah menutup peluang yang diincar Si Yohaiji, jadi anak muda itu baru sempat memukul setengah jalan, tahu-tahu perut sendiri sudah kena digenjot lawan malah. Tidak keringan pukulan ini sehingga Si Yohaiji terhuyung-huyung mundur dan akhirnya jatuh terjengkang, dan tampaknya tidak sanggup bangkit lagi. Jangan berkelahi lagi, berikan saja barang itu seruti simlan dengan nada memohon. Tak terduga, setelah berjumpalitan di tanah mendadak Si Yohaiji melompat bangun kula. Mukanya tampak matang biru, tapi dia tetap melakukan perlawanan. Kecuali dapat mematikan aku, kalau tidak, tetap kulawan, demikian ucapannya sambil menyeringai. Kau kira aku tidak dapat membinasakan kau bentak Si Yohianli dengan gusar. Habis berkata, kembali beberapa kali pukulan dilontarkan pula. Sekali ini Si Yohaiji tidak berpikir lagi akan balas memukul, dia hanya berharap dapat bertahan saja, ia mainkan kedua kepalan dengan cepat sehingga pertahanannya sangat ketat. Siapa duga, serangan Si Yohianli justru dapat menembus garis pertahanan Si Yohaiji itu, pukulan demi pukulan masih terus susul-menyusul dan akhirnya pertahanan Si Yohaiji menjadi bobol. Selaka jerit di simlan khawatir. Benar saja, di tengah pekek nyaring nona itu, tahu-tahu Si Yohaiji sudah terpukul mencelat pula dan terguling-guling di sana. Sudahlah kumohon, kau, kau bukan tandingannya, dia teramat cepat ucap simlan dengan gemetar. Tapi Si Yohaiji sudah berdiri kembali, biarpun meringis kesakitan, dia masih siap tempur. Katanya, justru dia terlalu cepat, makanya tidak mampu memukul mati aku, pukulannya teramat cepat, kekuatannya menjadi tidak keras, masakah kau tidak paham teori ini? Air muka Si Yohianli berubah juga, sungguh tak terkira olehnya bahwa si setan cilik ini sedemikian bandel dan masih mampu berdiri pula, padahal lihat tahu pukulan sendiri sebenarnya cukup keras. Kalau orang lain, setelah mengalami tiga kali pukulan tadi, andai kan tidak mampu sedikitnya juga sekarat, tapi setan cilik ini bukan saja mampu berdiri kembali, bahkan melakukan serangan balasan lebih dulu. Si Yohianli menjadi geregetan akhirnya, katanya, baik, tulangmu memang keras, aku justru ingin tahu sampai di mana kerasnya. Begitulah serangan Si Yohianli bertambah gencar dan cepat, sebaliknya perlawanan Si Yohaiji semakin lamban. Berulang-ulang anak muda itu knock out, tapi begitu roboh segera ia merangkak bangun, begitu menggeletak cepat ia bangkit pula. Air matlah, Pisin Melan sudah meleleh, dengan suara memelah siya memohon, Si Yohianli, lepaskan dia. Dia sudah payah. Kentut, siapa bilang aku payah teriak Si Yohaiji mendadak. Dia memukul aku tujuh kali, aku pun harus balas menghantam dia tujuh kali. Hektometer, kau mimpi belaka jengek Si Yohianli, dan ketika untuk ketujuh kalinya Si Yohaiji merangkak bangun, namun robohnya jauh lebih cepat lagi. Sekuatnya Si Yohaiji merontak bangun pula, tapi baru bergerak sedikit segera jatuh lagi, namun dia masih terus berusaha untuk bangkit. Si Yohianli pandang anak muda itu dengan mimik yang aneh, entah murka, entah benci, atau kasihan, atau tidak tega. Tapi di mulut ia tetap mendengus, asalkan kau mengaku kalah, segera kuampuni kau. Kentut, siapa minta diampuni teriak Si Yohaiji. Kau yang harus minta ampun padaku. Pakaianmu akanku belejeti, akanku gantung kau di atas pohon dan akanku cambukimu, sambil berkata ia pun sudah berbangkit walaupun dengan sempoyongan. Tapi segera Si Yohianli memburu maju, sekali tendang, kontan Si Yohaiji terguling-guling pula. Ti Simlan memejamkan matu dan tidak tega menyaksikannya, hatinya remuk, ususnya rantas, ia sendiri tidak tahu mengapa dirinya sedemikian memperhatikan si setan cilik yang mengemaskan ini. Dalam pada itu Si Yohianli sendiri tampaknya juga rada terengah-engah, ini kelihatan dari dadanya yang jumbul-jumbul, tapi ia memaki pula, setan cilik, bangsa cilik, dapatkah kau berdiri pula? Dapatkah kau berhantam pula? Sambil mencengkeram rumput di tanah, Si Yohaiji berusaha merangkak bangun perlahan, kau sendiri bangsa, kau malahan bandit. Kau berani memaki aku teriak Si Yohianli gusar, segera ia memburu maju, sekali depak kembali Si Yohaiji terguling-guling. Kau, kau tega benar, jerit Isimlan dengan suara parau. Orang sudah terkapar parah, kau masih tega menyiksanya. Habis dia memaki aku kata Si Yohianli dengan gemas. Ku maki dirimu, justru ingin ku maki, kau tamat, kau pembunuh, membunuh manusia seperti membabat rumput, kau, kau setan dan bukan didadari. Kau genderuwo, demikian suara Si Yohaiji semakin lemah, tapi masih terus mengumpat habis-habisan. Tidak kepalang gusar Si Yohianli sehingga tubuhnya gemetar, sebelah kakinya menginjak dada Si Yohaiji, dan peratnya, baik, makilah, maki lagi. Akanku buat kau tak mampu memaki untuk selamanya. Sebenarnya aku tak berferniat membunuhmu, tapi kau sendiri memaksa aku bertindak demikian. Aku, dengan menggereget segera sebelah tangannya hendak mengeperuk batok kepala anak muda itu. Tisin Melan menjerit khawatir, ia pun berusaha merangkak ke sana untuk menjegahnya. Di luar dugaan, pada saat itulah tiba-tiba Si Yohaiji memeluk kaki Si Yohianli yang menginjak di atas dadanya itu. Terima kasih telah menonton!